Ada rusak, setahun lalu masih pada bagus. Ya, itu lokasi tempat si wanita itu berdiri dan belakangnya itu garasi. Udah dua kali ada mayat, mohon maaf ya, mayat pekerja komersial gitu kan, komersial atau PSK, dibuang di sungai itu. Di minumannya dikasih, kayak buat bius gitu. Dalam kondisi gak sadar, di tindakan susila, amil. Ya, itu yang bikin dia panik. Jadi, pas itu keluar, dibuang ke tuin. Si jabang bayinya. Paget gue. Wah! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil umang dalam segmen Ngopi Horror. Ya, teman-teman semua pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini. Lagi dan lagi gue tidak akan membuahkan sebuah cerita, dan namun menghadirkan ada sumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horror. Nah, di samping gue ini sesuai request-an teman-teman semuanya itu ada Bang Runan. Waduh, dari sini di Rumpa Runan. Hai. Bagaimana ya Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah, jauh lebih enak daripada kemarin. Udah bisa duduk. Yang kemarin kan kayaknya masih... Udah, sekarang udah bisa duduk. Tapi berobat jalan itu masih... Berobat jalan, fisioterapi, masih. Efeknya? Eh, gue lupa harusnya hari ini gue fisioterapi. Jam 2. Udah ganti aja. Orang fisioterapi, ganti ya. Harusnya aku aja. Tapi impact dari fisioterapi... Enak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, enak banget. Enakan ya? Lagi enakan. Cuma obatnya bikin kita nge-fly coy. Apa? Nge-fly obatnya. Oh, obat. Satu jam abis lo minum. Lu pernah kan? Kayak gitu kan? Iya, langsung melayang-layang gitu lu. Nge-fly yang halal itu kali. Tapi ya usahakan sehat lah gitu ya. Karena fisioterapi itu kan. Kita doakan teman-teman semua. Supaya Bang Runan ini sehat selalu gitu kan. Supaya bisa ngonten juga di Youtube kan. Youtube aktifin lagi. Intro dikit. Follower lo gila ya pada. Kenapa? Gue di teror. Bang, kapan sama Bang Umar? Bang, kapan sama Bang Umar? Mungkin kita udah terkoneksi kali ya. Gue mau Whatsapp lo. Lo bilang gue pengen Whatsapp gue. Langsung iya kan. Karena kan saat itu gue masih repot tuh. Antara aja deh schedule-nya pertengahan bulan gitu kan. Pas itu baru banget mau WA. Ya di hari itu tapi gak tau nih jamnya jam berapanya gitu kan. Tiba Bang Runan cepet. Pas banget gitu kan momennya. Gue langsung hajarnya pertengahan bulan bang. Akhirnya ya Alhamdulillah nih Bang. Kalau kan banyak juga nih Bang yang nagih ceritanya yang berkelanjutan. Tapi saat pada video kali ini nih Bang. Bang Runan ceritanya tentang apa nih Bang? Harusnya kan gue mau menceritakan yang kuntil anak di kamar mandi gitu kan. Kuntil anak di kamar mandi rumah gue. Tapi kata admin lo Mbak Amel. Bang ada gak yang bunyi berisik, bunyi nginging gitu? Gue kesal banget. Bunyi nginging? Enggak ini biasa lah. Kesel banget. Kesel gue. Ntar lu bentar. Oke. Jadi pas gue bales WA. Mbak Amel bilang, Bang ada gak yang ini minta pertolongan? Atau istilahnya pengen membalas dendamnya gitu. Gue bilang udah gak ada Mbak cerita gue udah ke channel lain semua. Dikulik sama admin lo. Keren admin lo. Jangan dipecat. Iya, iya, iya. Sampai dikulik semua. Siapa aja? Sampai di screenshot. Oh cuma di channel ini doang kok. Anjing, lo membuatnya gue cepet banget gitu kan. Gokil, gokil ini nih. Yang pada akhirnya gue juga mengulik lagi. Gue ceritain, ini ya. Oh ya emang seru sih. Seru, menyakitkan, menyedihkan, membilukan. Komplit dong itu Bang? Jadi buat kalian, perempuan. Jangan berpikiran pendek dulu. Dan kalau bisa jaga diri baik-baik. Yang nanti akan diceritain nih? Sip, betul. Lebih besarnya ke wanita-wanita, kaum-kaum perempuan. Dan bagi laki-laki, jaga lah. Jaga perempuan itu dengan baik gitu loh. Inti dari cerita ini adalah korban pemerkosaan. Semoga gak dolar kuning. Oke, berarti intinya adalah pemerkosaan tuh Bang. Ya ntar lo tinggal tip. Tip gitu ya. Tolong yang Youtube lah, tolong ya. Oke, itu kejadian di mana sih Bang? Di Bandung. Oh di Bandung. Kalau versi yang dia ceritakan, si sosok ini. Tahun 90-an. Cuma gue ketemunya dia di tahun 2021. 90-an. Ketemu Mas dalam artian udah? Udah wassalam. Beda ya? Udah fast way. Dan dia menceritakan semuanya tuh? Kronologisnya diceritain semua. Dan dia sampai nunjukin pembunuhnya siapa gitu kan. Yang memperkaus dia siapa. Nah masih hidup sampai sekarang orangnya. Wah, ini sih. Dia gak bahagia. Gue udah tersiksa, udah jadi begini gitu kan. Karena dendam dan amarahnya. Kok lo bahagia gitu? Minta bantuan ke gue. Dan gue gak bisa lah. Ntar kalau gue nguntut, buktinya apa gitu. Isi. Yang ada gue malah pencemaran sama Bang. Baik. Wah ini gue kebayang sih Bang. Nanti isi ceritanya tuh ada sedihnya. Apalagi ya. Terutama yang tadi pesannya Bang Runan sebelum cerita juga. Untuk perempuan jaga diri baik-baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horror segera dimulai. Siga. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh katanya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biar menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Biar mereka Terima menonton 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 Untuk yang berbuah jaga diri, yang laki-laki juga Hormatin lah pacar-pacar kalian Atau istri kalian, atau pasangan kalian Jangan, kalau memang masih Pacaran, jangan Ngelewatin Kalau bahasa Jawa itu apa? pagar ayunya Sebab keponakan gue Tujuh cewek semua Eh, enam cewek semua, yang ketujuh laki-laki Jadi gue tau rasanya seperti apa Ngelindungin gue Enam keponakan cewek semua Oke Oke bang Tadi udah pesan, gue jadi ngeblank nih Supaya gue masih di degan Gampang kagetan juga Oke dah, jadi temen-temen semua Abis nonton videonya ini nih Temen-temen semua wajib juga dong Kok youtube-nya Bang Runan Ramein lagi lah Youtube-nya Bang Runan Jangan lah Gue kesel sama, sorry DM-DMnya pada gila semua Gila nape sih bang Nape nih gilanya nih Gue semenjak tayang di, lo terima kasih Follower gue jadi 200 lebih naik 200 lebih Bahkan udah mau 500 kayaknya Dari sekian jadi sekian gitu kan Cuma Teror ke gue tuh lebih parah Tiba-tiba Gak ada bak bibu Gak ada salam Langsung bang liatin foto gue dong Neng, neng, neng Gue langsung Lu kira gue siapa? Foto apa? Ya foto dia lah Ada foto dia Foto ibunya Foto bapaknya Yang Yang gue bikin kesel Barusan gue Belum lama gue posting Sehari yang lalu Sampai gue marah-marah Gue maki-maki gitu kan Baca deh Itu udah-udah Udah Emosi gue yang paling kesel gitu Sampai kasar banget Gue lagi capek Ya sekarang kan gue juga Punya manajemen Jadi mohon maaf Buat kalian yang sekarang Bertanya dengan gue Konsultasi dengan gue Not free now Itu dia Capek gitu loh Asli capek banget Banyak kan lebih ke Cuma sekedar orang iseng DM Apa emang dia bener-bener butuh Buat Tuhan gitu bang? Kalau yang memang bener butuh Gue ikhlas gitu loh Dan apa tau juga Mana bener-bener butuh Dan mana cuma iseng Pengen tau Bener Sampai yang Pokoknya kalau berhubungan dengan anak Oke I'm free gitu kan Boleh gue lepas Tapi kalau Cuma buat afirmasi Hodam gue siapa? Leluhur gue siapa? Balik lagi nih ya Yang ke story gue ya Sebelum tutup Gue lagi pusing Gue lagi capek Karena gue dari senenya Sampai minggu sekarang Full penuh Dari senenya sampai minggu Full penuh Cuma hari minggu doang Sorenya gue istirahat Lagi pusing Lagi capek DM Bang liatin dong foto bapak gue Dikirim Dut-dut-dut Gue lagi pusing Tau gak? Mohon maaf ya Bapaknya itu udah berdiri Di ujung kasur Sorry Kaki kanannya sudah gak ada Separuh gini Kaki kirinya Merinding gue Gue kalau inget gak mau makan Kaki kirinya itu Mohon maaf Tulang karpal Tulang karpal apa ya Penggung kakinya itu Tengkoraknya udah keliatan Wow Ujung-ujung kakinya udah membusuk Gue bilang Bapak kamu kena diabetes Parah Gue gituin kan Gue kirim fotonya itu Ke temen gue yang dokter Dokter di RSPAD Gatot Subroto Bagian NICU Kata temen gue gini Ini udah parah banget Siapa itu? Follower Gue gituin kan Ini udah namanya Gangren Diabetikum Kalau gak salah Itu udah tingkat parah Dari diabetes Udah bawa ke dokter Gue tanya Bapak kamu udah dibawa ke dokter? Udah rumah sakit ternama Ternama apa? Gue gituin kan Ada lah pokoknya Apa namanya? Jujur gak? Gue bilang jujur gak? Dia jujur Ya ternyata Bukan rumah sakit ternama Dia masih Masih ngayal Bang tapi kok yang kanan Sama yang kiri beda penyakitnya Itu sama pengaruhnya Gue gituin kan Sampai gue tulis Di caption gue Bukan di caption Di balasan DM gue Mohon maaf ya Kamu mau Bapak kamu sampai Gitu kan Saking gue keselnya Tanda seru yang banyak Iya bang Tapi Masa sih Bapak saya kenapa Penyakit begini gitu kan Masih ngayal Pengennya non medis Dalam hati gue Gue sempet begini kan Gue santet juga Bapak lu ya Saking keselnya gitu Pengennya non medis Sampai detik ini Pas mau gue sini Ada gak? Ada Lu mau ngecekin Handphone gue Yang bikin gue kesel tuh Follower lu juga Yang dari Surabaya Yang sempet gue posting Yang jualin pecelal gitu Gue terus teror Semuanya Bisa-bisa Oke Nanti kita simpen dulu yang itu Kita rehat sejenak Cek itu Itu ya Memang roti bang Ini banyak ikeran ya bang Kayak gue dong UMKM gue majukan Oke Tape-tape Udah Udah lewat Tahu-tahu bulet Udah Biarin Biarin aja Pas udah lewat tahu bulet Susu murni Nasi Apalagi Oke karena Video ini panjang Lebar nih bang Udah kayaknya udah sejam lebih juga ya Terasa juga nih Nemenin malam Temen-temen semua nih Oke Terima kasih Sekali lagi nih bang Runan Semoga Bang Runan Kesini sehat selalu Dan jangan ada lagi yang DM-DM-an Yang cuma orang iseng-iseng juang Kalau DM-an Ya endorse lah masuk gitu Sebelumnya Gue potong bang Emang Terima kasih buat kalian juga Yang udah DM Itu juga support buat kita ya Support buat lo Buat gue juga Tapi ya Please lah Jangan Gue jangan Ngedm yang maksudnya yang Nalang-ngatala kutip Bukan Jangan disambil sama google Tiba-tiba Assalamualaikum bang Mau nanya Bang mau nanya Bang mau nanya Dikira gue google Nanya semua gitu loh Berarti lo bisa jadi bikin PT bang Runan solution Becahkan masalah Hanya disini Oke oke Dengan temen-temen semua Cerita dari Bang Runan ini Bukan untuk nangkut-nangkutin Temen-temen semua Ketika memborgen Atau menjalani kehidupan Tapi ambillah sisi positifnya Dan buang si burkas Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Alhamdulillah Bye Sub indo by broth3rmax